Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang konservasi tanah dan air atau KTA di Indonesia Menurut Ketua Komisi 4 DPR Roma Hurmusi, semua undang-undang di Indonesia yang ada belum mengatur kewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air Guna menjamin kewajiban konservasi tanah dan air dapat mengikat secara hukum bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan maka perlu segera diterbitkan undang-undang konservasi tanah dan air Roma Hurmusi menambahkan RUKTA yang kini selalu dipadis GDPR akan mengatur beberapa masalah terkait konservasi tanah dan air yang ada saat ini Dalam RUKTA akan mengatur penyelenggaran konservasi tanah dan air secara lebih terencana, sistematis, dan komprehensif Pokok-pokok pengaturan yang harus dilaksanakan kelak oleh semua pihak seperti asas dan tujuan penyelenggaran konservasi konservasi, kewenangan dalam penyelenggaran konservasi, cakupan, dan ruang lingkup penyelenggaran konservasi seperti pelindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeriaan terhadap fungsi tanah dan air dibuatnya undang-undang KTA ini menurut politisi P3 ini karena tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang berperan sistem pendukung kehidupan bagi mayoritas rakyat Indonesia yang agraris Sariqa Sembinding melaporkan Terima kasih telah menonton!